Intro Fitna atau fakta Cimoy? Kalo aku IG kamu yang udah mau 1 juta itu di-hack Dengan cara kamu di-hypnotis lewat Whatsapp Fitna atau fakta? Fakta Ceritain dong gimana caranya? Karena aku lagi itu kan bahagia Joget-joget tuh di depan rumahku Terus abis itu Abang aku ngasih HP bisnis katanya Kayak yang bobol gitu Aku itu dong Saking paniknya kita penasaran dong kok Apa bener nih IG kita ada di tangan dia Abis itu kita pecat Muka aku dengan polosnya begini ya Akhirnya kepancing tuh Cuci otak sama dia Tanya-tanya banyak banget Udah dilarang lah sama mamaku Dan diladenin itu editan, hipnotis Aku mesti batu orangnya Kayak masih ngelanjutin tuh pecatnya Pas udah jam berapa? Kayak 2-3 menit Aku ngasih sandi IG, kode Semuanya telepon, semuanya di dia Dan dia ngejanjiin Dia ngelakunya temen Temen deket aku Kati gini, lo kenal gue Moy Dan semua keluarga lo kenal gue Tapi dia pecan sama aku menunjukin muka dia Jidat doang Oh gitu, gini Iya Terus Gak perawatan sih di klinik Dermapro Terus abis itu Terus Terus Jadi ada WA bisnis tuh Terus dia ngaku bahwa dia ngehack Instagram kamu Jadi kamu cek video call tuh Terus kamu gak sadar kamu di hipnotis Sehingga kamu ngasih nomor password Sandi apa segala macem Dan pas itu mau hilang Aku dirasa tiga aku tuh bakal hilang Dan aku bikin di feed Kayak terima kasih orang baik Gitu Ya emang gak sadar dia Anggar sih aku udah sadar Wah aku sampe bangun Eh kalian jangan bangun-bangun ya Nanti aku laser lagi Terus ada pirasat begitu Aku bikin sesuatu gitu Aku tinggal tidur kan Pagi-pagi mamam bilang IG ilang Aku kayak gak panik Iya udah tau kok Jadi kamu gak linglung gitu ya Gara-gara Kayak abis itu nangis tuh kejar Kayak greget banget sama orang yang kayak gini Jadi belum balik nih Instagramnya Gak bisa bro Udah coba-coba tuh kayak gak bisa Ya sayang bro Ya sedih banget dong Gak pastikan rejeki gak ada yang tau Oh ya rejeki gak ada yang tau ya Terus abis itu sekarang ini berapa hari yang lalu kejadiannya Udah lama Terus aku ceritanya bikin lagi nih Udah 100k Udah Terus yang mau subscribe ini Apaan kayak Minta prepare dulu Terus Tiba-tiba gak bisa dibuka IG aku Kayak aneh gitu bingung Kamu minta verified sama siapa Di IG, IG langsung Tiba-tiba 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 Jangan dong Udah udah selesai nih dua-duanya Coba kita liat wajahnya Belum ya masih dikasih serum Kita liat setelah mereka dikasih serum Apakah wajahnya semakin mirip Kalau mirip berarti jodoh dong Gak tau siapa Yang mirip gak jodoh Siapa contohnya yang mirip gak jodoh Tapi emang banyak sih Gak mirip gak jodoh emang banyak Oke baiklah oke Pokoknya kita liat aja nih hasil mereka berdua Perawatan selanjutnya Kita ganti beralih ke pasien selanjutnya Jangan kemana-mana siapa pasien selanjutnya Tetap di Rumi Oke pemirsa kita tinggalkan dulu Cimoy dan Bowo ya Lanjut sama bintang tamuku yang sempat heboh Satu event bareng sama Nisa Sabian loh Yaitu ujung Opa Dan katanya nih dia tahu Soal connecting door itu Dan ada Eveline juga yang dikabarkan Punya hubungan spesial nih Sama presenter Rulyabi Langsung aja yuk kita tanya-tanya sama mereka Evelina dan Jani DJ berusia 29 tahun ini Dikabarkan dekat dengan pembawa acara Rulyabi Karena kerap memposting foto berdua di Instagram Dengan caption emotikon hati Namun sampai sekarang Belum ada kata jadian Lantaran Rulyabi minta ditembak terlebih dahulu Setelah bercerai dari Amin Supriyatna Pada Juni 2017 Perempuan keturunan Jepang ini sempat digosipkan Dekat dengan Isakan pada Januari 2019 Roy Kiyoshi pada Agustus 2019 Dan Alkan Mercedo pada Januari 2020 Wang Wujun atau Ujung Opa Youtuber asal Korea Selatan Berusia 35 tahun ini Dikenal karena kelancaran berbahasa Indonesia Mengcover lagu hingga collab Dengan sejumlah artis seperti Denny Cagur Ria Ricis dan Raditya Dika Mualaf yang memiliki followers Lebih dari 154 ribu ini 20 Februari lalu memposting video Tahun 2018 bersama Nisa Sabian Namun disebut netizen caper Dan numpang viral Benarkah Ujung Opa setelah Lebaran Akan menikah dengan penyanyi Indonesia Yang sosoknya masih dirahasiakan? Saksikan kisah selengkapnya Hanya di Rumpi No Secret Hanya di Rumpi Baiklah Misa sekarang Sama Dr. Jessica lagi Tapi ganti personil ya kan Ini adalah Cimoy dewasa Dan ini adalah Bowo dewasa Evelin Lucut apa? Ih Evelin kalah lho Cimoy Cimoy makin mantep lho Kamu terakhir postingan terakhir Tapi aku liat kemarin Joget-joget TikTok Seksi Itu akun bajakannya Pelsu Aku juga masih istiqomat Kalau hari ini lagi prek dulu Oh prek Ya kenapa sih? Ya biar balance aja Tapi kan postingan kamu terakhir yang gitu Leggingnya transparan Itu memang transparan ya aku Itu lagi hitam bukan sih Tapi transparan Oh gitu Aku tuh berasa pake leging hitam biasa lho sebenernya Ya mungkin leging hitam biasa kali Mungkin pahaku makin bengkak Jadi melar Jadi bahannya kayak jadi transparan gitu keliatannya kali ya Tapi itu foto apa ya? Foto.. ya sebelumnya Hahahaha Evelin lagi berproses Proses ya kan Ini ngapain sih berisik amat ujung opa Ini udah on bukan sih Ujung opa Aku buka batal atau tutup Jangan tutup aja tutup aja Dok ini diapa ini ujung opa Malesan kulitnya udah Keveni gimana? Gak ada gak ada Hilang 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 Hahahaha Dok ini sama di laser juga ya? Sama iya Laser glowing Glowing juga Tapi kan kayaknya kulitnya ujung opa ini udah bagus banget ya Rasin apa? Masa Oh alam ngapain sih? Katanya mau nikah lagi Eh nikah lagi Kok nikah lagi? Kurang-kurang salah paham Salah paham Baik ujung opa Evelin Kau kan Kalo udah ketemu aku Saatnya aku tanya-tanya Jawabannya harus jujur Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Paham ya? Paham Oke paham Evelin fitnah atau fakta? Kalo sekarang kamu itu emang lagi deket sama Rulyapi Sering posting foto berdua Captionnya lap-lap-lap Tapi sampe sekarang status kalian itu masih belum jelas Pacaran atau engga sih? Atau hanya ya? Gitu-gitu doang Karena Ruly maunya kamu yang nembak duluan Film atau fakta? Fakta? Tembak aja doang kan? Iya makanya bingung kan Maksudnya dia yang pengen ditembak gitu loh Aku bingung kemarin kan Laki-laki macam apa itu? Tiba-tiba kemarin nelfon Ketegis Kamu tebak aku dong Ketegis gitu kak Terus Ya aku bingung dong Kan aku udah bukan cowok lagi Aku kan mau jadi cewek Bisa engga aku yang ditembak gitu kan Kenapa Ruly yang minta ditembak adek banget Jadi timulah perdebatan Perdebatan kecil yang Ya kamu yang nembak aku yang nembak Aku masih bersih keras untuk bertahan menjadi perempuan Terus dia? Dia masih bertahan tetep menjadi Laki-laki yang mau ditembak Itu itu Menurut kamu tembak apa tinggal aja laki-laki seperti itu? Hmm Kan aku tau kan Sahabat Evelyn Evelyn Ya tembak aja kalo sebagai cowok Bukan Evelyn Bagusnya Aku cewek Opa Opa ngomong barusan Oh dia Ruly abis suruh nembak Kalo dia ga nembak kamu tinggal aja Barusan Opa ngomongnya kalo Evelyn cowok Katanya tembak aja kata dia Kebalik omongnya Gimana sih ini? Oke ini ada postingan-posingan kamu sama Rulya Mesrak-mesrak banget Jadi posting mesrak lop-lop itu ga ada statusnya? Ya sebenernya ya deket banget memang Cuman ya bingung gitu loh Yang sana minta ditembak Ya aku juga Ga bisa nembak Kan nyaman sekarang kayaknya Emang biasa ga pake status gitu ya? Ya makanya Sebenernya ya jalanin aja gitu aja sih Sekarang sih Oke baik Berarti kamu ga terus Ya kalo misalnya Rumpi ini ya Coba bujuk dia untuk nembak aku Udah lah Ini aja lah Kamu berarti ga terlalu suka-suka amarga dia kan ya? Ya engga Engga teh Maksudnya aku tuh kan ya Nembak itu kan Harga diri ya teh ya Sebagai perempuan ya Emang belum pernah seumur-umur kamu nembak cowok? Ya selama ini nembak Maunya ditembak kali ini dong Gitu Aduh Oke lah baik lah kalo gitu Ujung apa fitnah atau apa? Kamu posting ulang video kamu ketemu Nisha Saban di Taiwan Shaban? Nisha Sabian Kamu posting ulang Padahal itu kan postingan udah lama banget itu kejadiannya tahun 2018 Kamu posting karena kamu ingin panses Mumpung Nisha Sabian lagi naik daun Fitnah atau fakta? Fakta Fakta Hahahaha Nah seperti itu ya Kan Apalagi Youtuber Influencer Momen harus pas Oh betul betul Dan juga Bukan tujuannya untuk Pindah di Sabian Oh dulu Aku Kenang-kenang sama Disha Sabian Seperti itu Haru ingat Aku posting ulang Ya Habibah Kolbi Ya Habibah Terimakasih Pernah Nanti Ajarin opa Nanti opa juga Ajarin Nisha Si jaya Nanti opa juga Ajarin Nisha Ngaran Ngaran Ciao Bakin cantik ya Oh oke Waktu kamu ketemu itu kamu ngobrol atau ngapain tuh sama Anissa Ingat gak? Itu kan ada rencana konser ke Taiwan Ada Sabiang Gambus, terus Ivan 17 Aku nya MC Oh kamu MC? Iya, jadi satu pesawat Oh udah satu kak? Terus? Atau hotel juga berarti apa ya? Satu hotel ya? Tapi Konek tingdor gak? Yang boleh konekking Aku nya ada Yang boleh konekking Yang boleh konekking